Pemirsa sebanyak tiga kabupaten di Kalimantan Barat terendam banjir. Ketiga kabupaten itu pegalabi hujan dengan intensitas yang tinggi beberapa hari terakhir. Warga merekam detik-detik banjir mengalir deras ke dalam area sebuah sekolah di Kalimantan Barat. Dalam pernyataannya, ia mengatakan hujan yang tak berhenti semalaman, membuat air meluap hingga setinggi lutut. Sementara itu, dalam video lainnya, nampak banjir dengan ketinggian mencapai 1 meter merendam desa Bayu Rempangi, kejamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang. Tampak petugas sedang mengukur ketinggian air yang disebut sudah tak surut selama tiga hari. Hujan dengan intensitas tinggi beberapa hari terakhir membuat tiga kabupaten di Kalimantan Barat terendam banjir. Lebih dari 5.600 orang terdampak. Sudah terjadi bencana banjir di tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, dan Kabupaten Ketapang. Dari tiga kabupaten ini, ada tiga kecamatan, tujuh desa yang terdampak. Ada 1.632 kepala keluarga atau 5.615 jiwa yang terdampak. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat meminta ketiga kabupaten yang terdampak banjir untuk segera menetapkan status tanggap darurat bencana jika banjir semakin masif dan tak terkendali. Saat ini, ketinggian banjir bervariasi antara 1 hingga 2 meter. BPPD Provinsi Kalimantan Barat juga meminta BPPD Kabupaten Kota atau pemerintah setempat untuk juga menetapkan status darurat bencana mengantisipasi kondisi cuaca ekstrim yang sedang berlangsung, sehingga akses penanggulangan bencana akan lebih mudah dilakukan jika terjadi bencana di wilayah masing-masing. Andrea Di Perdana Putra, BTV, Kota Pontianak, Kalimantan Barat Dan untuk berketahui informasi terkini dari lokasi banjir yang melanda 3 kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat sudah ada narasumber yang sudah terhubung dengan Zoom Bapak Daniel, Ketua Satgas Informasi BPPD Provinsi Kalimantan Barat Selama siang Pak Daniel, Pak boleh di-update juga boleh diinformasikan Pak sejauh ini bagaimana kondisi titik-titik yang masih direndam banjir dan bagaimana kondisi konfan di sana? Baik, jadi berdasarkan laporan yang kami terima pada pagi hari ini sudah ada 4 kabupaten yang terdampak banjir yaitu Sambas, Bengkayang, Ketapang, dan Sintang dari 4 kabupaten ini ada 5 kecamatan yang terdampak dan 12 desa yang terdampak dengan jumlah penduduk yang terdampak itu ada 2.042 kepala keluarga atau 7.255 jiwa yang terdampak Nah, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sudah mendorong keempat kabupaten ini untuk segera menetapkan status tanggap darurat dalam rangka kita mempermudah penanganan penanggulangan bencana ini dari 4 kabupaten yang terdampak ini baru 1 kabupaten yang sudah menetapkan status tanggap darurat yaitu Kabupaten Sintang oleh karena itu kita mendorong BPPD yang saat ini sedang dilanda banjir untuk segera menetapkan status tanggap darurat dan yang belum untuk siaga menetapkan status siaga sehingga penanganan bencana banjir dan tanah longsor ini dapat lebih mudah dilakukan oleh pemerintah daerah di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi Pak Daniel, kalau kita lihat dari tayangan di layar kaca ini terlihat bahwa tinggi banjir ini cukup tinggi begitu Pak hingga bisa masuk ke dalam rumah hingga melebihi bagian pintu rumah begitu apakah seluruh kabupaten, kecamatan, dan desa semuanya ini yang terdampak sama tingginya ketinggian banjirnya kah? dan apakah para korban yang terdampak ini sudah dievakuasi dari rumah masing-masing? jadi tinggi banjir di setiap kabupaten ini berbeda ya paling tinggi itu 200 cm itu ada di kabupaten Ketapang ya tetapi di kabupaten lain rata-rata ya antara 50 sampai 100 cm nah warga yang terdampak ini memang pemerintah daerah sudah menyiapkan tempat hunian sementara dan melakukan evakuasi terhadap warga yang terdampak tetapi persoalannya di Kalimantan Barat ini warga enggan untuk dievakuasi dari rumah mereka karena mereka sudah melakukan persiapan menghadapi bantingsor ini mereka membuat rumah panggung di dalam rumah mereka sendiri sehingga mereka lebih betah tinggal di tempat hunian atau tempat rumah mereka yang terdampak banjir ini akan tetapi pemerintah tetap mendorong dan mengedukasi masyarakat agar bersedia dievakuasi namun demikian logistik yang sifatnya bantuan makanan siap saji tetap didistribusikan kepada warga-warga yang terdampak oleh pemerintah setempat nah ini yang sedang kita lakukan saat ini di beberapa kabupaten begitu oke apa saja mungkin Pak yang bisa diceritakan apa bantuan-bantuan memang paling dibutuhkan begitu oleh warga yang kemudian berada di fungsian ataupun yang masih memilih untuk tinggal di rumahnya dan tidak ingin mengungsi apa kebutuhan yang paling dibutuhkan oleh mereka ya kebutuhan yang sangat mereka butuhkan adalah kebutuhan pangan ya makanan siap saji ya karena dengan kondisi rumah terendam tentu mereka tidak dapat memasak nah ini yang sangat dibutuhkan oleh karena itu beberapa komponen masyarakat termasuk pemerintah daerah juga menyiapkan dapur umum walaupun fungsi ini artinya masyarakat-masyarakat yang terdampak ini tidak terpusat pada satu tempat kemudian sementara tetapi secara mobile petugas membawa makanan-makanan yang menjadi kebutuhan mereka di rumah mereka masing-masing nah ini juga yang menjadi persoalan kita itulah sebabnya kita mendorong warga harus bersedia di evakuasi ditempatkan di tempat pengungsian supaya ini lebih terorganisir sehingga tidak ada yang ketinggalan untuk dibantu begitu supaya distribusi bantuannya juga dapat terdistribusi dengan rata dan baik begitu ya Pak ya Pak Daniel tapi kalau boleh diceritakan Pak apa sebenarnya penyebab dari terjadinya banjir yang melanda di empat keupaten ini apakah memang ini merupakan bencana ataupun banjir musimankah atau memang ada faktor lain seperti meluapnya air sungai atau seperti apa Pak? ya faktor banjir di Kalimantan Barat ini kan ada faktor utama ada faktor penunjang ya faktor utama itu curah hujan dengan intensitas tinggi itu menjadi faktor utama kemudian topografi beberapa wilayah kabupaten yang terdampak ini memang sangat berpotensi terjadinya banjir walaupun hujannya dengan intensitas sedang karena topografinya tetapi ada banyak faktor penunjang lain misalnya masalah ekosistem kita yang sudah mulai rusak masalah ada erah aliran sungai yang bermasalah masalah tata ruang sampai pada pola hidup masyarakat nah ini juga menjadi faktor-faktor penunjang terjadinya banjir di Kalimantan Barat selain memang masalah das ini juga bermasalah karena banyak sungai-sungai Kapuas dan anak-anak sungai yang lain sudah dangkal baik itu dangkal karena disebabkan oleh faktor manusia maupun terjadi karena secara alami oke baik nah kita tahu bahwa tim dari BPBD sudah berupaya untuk kemudian mencoba untuk evakuasi warga kemudian membagikan bantuan-bantuan logistik dan lain sebagainya namun bagaimana terkait dengan penanganan banjirnya Pak? apa kemudian upaya yang dilakukan oleh pemerintah tempat begitu mungkin untuk mengurangi ataupun menyurutkan banjir tingginya banjir ini di sana Pak? ya upaya-upaya sebetulnya ya upaya kita lakukan pada saat sebelum terjadi bencana ya mitigasi yang kita lakukan pertama kita melakukan pemetaan kedua kita mengedukasi masyarakat ketiga kita melakukan pelatihan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat bagaimana menghadapi banjir ini terjadi di daerahnya dan yang lebih penting adalah kita mengajak seluruh masyarakat agar peduli dengan lingkungan karena lingkungan kita kan sekarang harus jujur kita akui sudah mulai rusak sudah tidak bersahabat lagi sehingga hujan sebentar saja menimbulkan banjir nah ini sebenarnya semua harus menyadari bahwa ini perilaku kita yang tidak bijak mengelola alam ini menimbulkan bencana bagi diri kita sendiri sebetulnya oke baik semoga kedepannya kejadian ini kebenaran menjadi pelajaran untuk masyarakat di Kalimantan Barat untuk bisa lebih peduli terhadap lingkungan dan menjaga kebersihan dan lingkungan sekitarnya terima kasih banyak Bapak Daniel Ketua Satgas Informasi BPBD Provinsi Kalimantan Barat salam sehat selalu